Bangunan pertama yang dibuat yaitu gedung C dirancang oleh P. Derew dan digunakan sebagai kantor percetakan karcis kereta api tahun 1900-an. Hai kids, siapa yang pernah berkunjung ke Lawang Sewu? Lawang Sewu merupakan salah satu objek wisata di kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu, sedangkan Sewu artinya seribu. Tapi, apakah benar pintu di Lawang Sewu ada seribu? Yuk kita cari tahu bersama fakta menarik tentang Lawang Sewu. Sejarah Perkereta Apian Indonesia Pada Juli 1907, gedung ini dibangun sebagai Head Hof di kantor Van de Nederland Indische Spurwick Massepaji atau NIS kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Kantor ini pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia yang menghubungkan Semarang dengan Surakarta dan Yogyakarta dengan jalur pertama Semarang Tanggung pada 1867. Kita bisa melihat berbagai macam koleksi bersejarah yang menggambarkan perjalanan kereta api Indonesia di masa lampau. Kita juga bisa melihat pakaian para masinis, alat komunikasi atau telepon kayu, telegraf, alat hitung Freiden, lemari karcis Edmondson, karcis kereta kuno, mesin cetak tanggal untuk karcis kereta dan lainnya. Jumlah Pintu Lawang Sewu Taukah kids? Jumlah pintu di Lawang Sewu ternyata hanya 928 pintu. Masyarakat saat itu menyebutkan Lawang Sewu karena memang memiliki pintu yang amat banyak. Uniknya, satu pintu bisa memiliki daun pintu hingga 6 lapis. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sejarah Pembangunan Lawang Sewu Berdasarkan KAI Heritage.id, bangunan Lawang Sewu memiliki 5 gedung. Bangunan pertama yang dibuat, yaitu gedung C, dirancang oleh P. Derew dan digunakan sebagai kantor percetakan karcis kereta api tahun 1900-an. Gedung A atau gedung utama digunakan sebagai kantor utama NIS. Pengerjaan ini dimulai pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907 oleh Klin, Kamar, dan Ondak. Karena semakin berkembang, gedung-gedung pendukung yaitu B, D, dan E dibangun pada tahun 1916 hingga 1918. Gedung B dibangun oleh klin kamar dan ondak, gedung D dan E merupakan karya Thomas Carsten, arsitek termuda dan terakhir yang merancang pembangunan gedung Lawang Sewu. Toilet mewah Berdasarkan Instagram at KAI121 underscore, toilet di Lawang Sewu punya arsitektur yang cantik dan mewah. Lantai dan wastafelnya asli buatan pabrik Van Denburg di Belanda. Sementara urinoirnya diimpor khusus dari Inggris bermerek The Adamant. Jenis urinoir ini hanya bisa kita temui di Museum Lawang Sewu dan Rosenthal Glass Glow, Skotlandia. Lukisan kaca ikonik Di Lawang Sewu ada lukisan kaca ikonik yang kerap menjadi spot foto favorit. Lukisan kaca patri di Lawang Sewu merupakan karya Johannes Louresa Skotten. Lukisan ini menggambarkan kemakmuran tanah di Pulau Jawa berserta keindahan alamnya. Sosok Dewi Fortuna dan Dewi Venus menggambarkan Belanda selalu diberkahi keberuntungan. Dan kejayaan selama berada di Nusantara dan bagian roda kereta api bersayap yang menggambarkan kejayaan perkereta apian di masa itu. Nah itulah fakta menarik dari Lawang Sewu. Tertarik berkunjung ke sini kids? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.